Eh, terus abis itu after party kemarin. Gue hadir party bersama adek-adek. Oh. DJ-nya tau gak DJ siapa, Bo? Ya, betul. DJ Izo. Hmm. Lo tau gak sih? Itu jaman kita dulu, Wonder Bar. Oh, masa? Iya. Jadi balik lagi, Bo. Itu DJ-DJ. Oh, pantas. Sekarang banyak yang bikin acara 90s, 20s gitu ya. Iya. Iya, kemarin kan di We The Fest juga, Winky Kenes kolaborasi tuh sama Marcel. Oh, iya Winky Kenes juga sekarang booming loh, Shay. Banget. Banget kan, BOH-BOH itu kan. Apa itu BOH? Gue lupa singkatannya apa gitu. Terus ketemu Sandra, Sandra Asteria, music director-nya Trax jaman dulu. Dia bilang gini, Bo, itu yang datang umurnya 19, 20. Terus gue gini, gue ketemu Tanya. Anya, jadi semua tuh pada gini apa di mulia, Bo. Oh, ini. Rombongan-rombongan We The Fest. Rombongan We The Fest. Lo tau Anya bilang gini. Lo tau Anya dong, tanya Alisa, istrinya Ujo, Frank & Co. Dia bilang gini. Gue nemenin anak gue Wetanri. Terus gue gini. Sekarang anak, gue ketemu breakfast kan. Anaknya mana? Masih tidur dong. Mama kan mau tidur, mau malam kayak apa, bangunnya tetep pagi. Daripada mama bengong liatin tuh bocah tidur, mama makan. Gue tanya, nonton apa semalam dia? Peggy Go. Oh, Peggy Go itu juga rame di social media ya, Shay? Rame. Rame. Terus gue gini. Oh, ya Allah. Jadi, weekend kemarin, Senayan itu gila jamnya. Oh, pantas. Kawinan. Kawinan satu minggu. Sabtu tuh dua kawinan, Bo. Satu di plenary, satu lagi mulia. Plus, We The Face. Kawinan alone aja udah bikin macet dong. Iya. We The Face alone udah bikin macet. Ini tiga gabung amprok jadi satu. Plus ada acaranya Narasi TV Pasar Malem. Oh, my God. Gue tuh hari Sabtu ya, gue tuh nge-MC di PIK. Terus gue tuh pulang lama banget di jalan. Lu kesendap depan MPR-DPR pasti mau masuk ke arah semanggi. Bukan lagi. Jadi, Sabtu kemarin tuh yang semanggi area Senayan udah. Aduh, gue bersyukur ya ponakan gue gak minta nonton We The Face. Iya. Karena kalau bisa sampe nonton We The Face, bingung sih tuh siapa yang nganterin. Iya, main aja sama temen-temennya ya, Shay ya. Gak usah orang-orang cua yang nganterin ya, Shay. Please jangan bikin repot ya, Shay. Iya, bener-bener-bener-bener. Gio banget. Ada grand final Proliga juga, Kak. Oh, oh my, oh my, oh my, oh my. No wonder. Tapi seneng loh gue melihat aktivitas Jakarta yang rame begitu ya. Karena Gue mikir, oh berarti ekonomi udah mulai asik nih. Udah mulai serundeng nih. Iya dong, bikin event kan perlu duit. Jangan sedih, tapi kan sponsornya pada turun semua. Jadi kemarin IOU tuh pada kader juga, promotor-promotor. Bikin event, tapi ya angkanya tuh konon ya. Sponsorship-nya gak gede-gede sekarang. Oh, I see. Itu. Iya, 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 iya. Kayaknya memang banyak ya yang sibuk menanti ya, coronation nanti gitu ya. Jadi, eh kok coronation? Pelantikan, pelantikan ya. Iya, iya, iya. Bener. Tuh ada yang bilang emas udah 1,4 juta per gram. Masa? Lu ngikutin pasti harga emas kan? Lihat aja masih nempel gak di badan gue. Ya, lagi sekolah. Dicuci-cuci, dilap-lap sambil nyanyi. Ayo, sekolah. Sekarang bisa dijemput, Shay. Gak perlu diantar lagi. Udah ada layanan antarjemputnya. Masa sih, Cin? Udah ada. Gue nonton loh. Kan di apartemen gue ada itunya ya. Yang ada TV iklan-iklan itu kan. Terus ada iklan penggadaian. Jadi penggadaian sekarang tuh ada service antarjemput. Dijemput, pake apps-nya aja lo download. Jadi lo gak perlu berangkat. Lo gak perlu malu, Shay. Pokoknya, pake-pake kacamata hitam. Pake scarf-scarf gitu. Biar gak ketahuan Dave Hendrick lagi mau sekolahin emas. Eh, gila. Gue mah gak pernah malu. Keluar masuk penggadaian. Gue lagi. Rasa malu gue, lo lawan. Itu sama kayak rasa malu sama ego gue. Udah gue taruh di rumah kemarin. Pas lagi acerak keluarga, ya. Say. Say. Makan tuh rasa malu, Shay. Rasa malu, lo bakal naruh nasi di piring lo, Shay. Kemarin ya, we had a grown up talk again. Dengan ponakan gue gitu ya. Dia tidak bermaksud gitu. Tapi, emang perlu sih gitu ya. Karena gini, gue tuh terpapar dengan konten. Iwet ada seorang terkenal dia di TikTok gitu ya. Dia tuh menceritakan the wrong money mindset yang kita punya terhadap uang. That is embedded emotionally and psychologically in us. Salah satunya, mungkin karena sedari kecil, kita tuh didengung-dengungkan kalimat itu oleh orang tua kita. Sehingga ketika kita tumbuh menjadi manusia dewasa, itu menjadi anchor. Cari uang susah. Lo gitu gak waktu kecil? Betul. Yes. Gue tuh gitu. Emangnya uang cuma cabut-cabut di bulu kepek? Gitu. Emangnya uang, uang tumbuh di pohon. Tumbuh di pohon. Iya. Kalau emang gue lagi kesel, emangnya aku pupup duit? Iya. Iya kan gitu. Cari uang susah gitu. Jadi berhati-hatilah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ke anak-anak. Oke. Kan gue seneng tuh nonton konten begitu ya. Mana konten creator-nya juga cara ngomongnya cakep, bagus, lugas, orangnya juga cakep gitu. Gak agresif. Oh iya ya, iya bener ya, iya bener ya gitu kan. Terus kemarin tuh ponakan gue merenggap. Aduh aku lupa Iwe. Gue udah pernah kirim ke lo yang terus lo bilang, ini tuh dia CEO-nya apa gitu. Anak muda yang suka ngomongin. Kacamatanya heksagonal. Timothy kali ya? Meren ya? Iya, iya, iya. Terus lanjut. Chinese? Enggak. Apa? Rumahnya tuh warnanya coklat, beige gitu. Kayaknya tuh, uh estetiknya tuh beige-beige gitu. Laki-laki. Ruby. Alexandro Ruby. Bukan. Bukan Alexandro Ruby. Ruby aku tau. Oke lanjut dulu. Lanjut dulu terus. Anyway gitu. Terus jadi kemarin kan seperti temen-temen tau, ponakan gue satu kan student athlete kan. Terus kemarin pulang gereja tuh kan kita pecah pola tuh. Yang satu mesti pelayanan di gereja, Emma. Yang satu pengen ke salon. Yang cowok harus latihan basket. Nah terus dia tuh lagi merengek pengen. Dia itu ada kayak, dia pengen abis latihan basket, dia itu ada sesi sama dokter tulang gitu deh untuk stretching sama latihan weight. Terus jadi dia agak ngambek kemarin karena gak dibukingin si dokter. Oke. Walaupun dia tuh tidak bilang ngambek ya. Cuman dia merepat aja. Oh papa sih terlambat booking. Papa sih terlambat booking. Terus akhirnya kita buka-bukaan lah. Sambil duduk sebagai orang tua. Terus emaknya bilang gini. Ethan, Ethan juga harus tau. Ada alasan kenapa papa gak booking. Sesi kamu sama dokter kamu untuk stretching. Karena per sesi itu, 600 ribu Ethan. Ethan bayangkan kalau Ethan minta stretching setiap hari. 6x6 itu berapa? Aku gak minta setiap hari minimal seminggu. Oke, seminggu. Seminggu dalam satu bulan 4x. 4x6, papa harus spare uang berapa di luar dari dana buat latihan Ethan yang seminggu tuh udah berapa? 2 hari sekali. Get it? Can you do the math Ethan? Tambahan yang harus kita siapkan? Iya. Ya, yaudah. Jadi kalau papa gak berhasil mengabulkan sesi coaching kamu minggu ini, karena papa lagi belum punya uangnya, jangan merajuk. Oke. Terus kan gue jadi ngobrol sama adik gue. Oke, minimal kita berhasil menahan diri untuk tidak menggunakan kalimat, cari uang susah. You know? Gitu. At least itu milestone lah buat kita orang dewasa untuk tidak keluar itu, sama seperti orang tua-orang tua kita. Tahan Ethan, kalau belum dikabulkan, karena papa sedang cari uangnya dan sedang mengusahakan itu. Berdoa aja, ingetin papa, semoga minggu depan kamu bisa stretching. Gitu. Iya kan? Lu kan gitu kan dulu kan? Terus akhirnya tuh kita ngelempengin gitu. Apa, enggak. Kan kita tuh udah mulai ajarin, kamu tuh udah mulai dewasa gitu. Walaupun kan dia punya, ini kan belum berkembang kan? 24 kan baru fully ini. Apa, jadi mesti diulang-ulang kan, Wet, gitu. Enggak cuma minta aja. Kamu nyebut, kamu minta, orang tua denger, tapi orang tua kan harus ngitung ya. Untuk bisa mewujudkan apa yang kamu minta, ada harga yang harus dibayar oleh orang tua loh. Gitu. Dan urutan prioritasnya itu ngantri. Jadi sabar, jangan pakai ngambek. Terus, dia menanggapinya gimana? Aku nggak ngambek. Tapi yang gue suka dari Ethan adalah, cepet aja, Wet, gitu. Habis itu dia udah langsung, yaudah, gitu. Aku latihan sendiri aja di gym, kalau gitu boleh nggak? Boleh. Kalau itu nggak pakai bayar, turun loh. Kenapa nggak pakai bayar? Karena kan gym di bawah. Oh, di apartemen loh. Jadi nggak didampingi trainer, sama nggak didampingi dokter. Oh. Dia nggak mau latihan, ngafalin gerakan stretching aja, biar dia nggak perlu bayar? Udah, udah. Jadi kan harusnya tuh dua hari sekali, tapi janjiannya tuh seminggu sekali aja. Yang lain tuh lu ngulang, ulang-ulang sendiri, gitu. Cuma kan namanya, namanya anak-anak ya, Bo, gitu. Dia akan tetap minta sampai dapet. Bener nggak? Iya, iya, iya. Berapa tahun dia lagi? Gue lupa loh. Kelas berapa dia? Tujuh. Satu SMP baru? Udah segede gitu. Gede ya? Banget. Masa kelas tujuh? Kelas lapan kali? Kali ya? Ah! Sape banget. Ya Allah! I'm lausi with papa. Udah deh. Gitu anyway. Nonton deh nanti. Nanti kok kayak drama rumah tangga ya. Kesel tuh ditinggal. Nonton deh konten, apa, nasehat-nasehat keuangan dari konten kreator yang tadi gue ceritain. Nanti gue... Mali siapa, Mali? Lu seru orang nonton, lu nggak tau namanya Sape. Nyeh. Nanti kalau gue inget, gue repost. Kan di... Lu tau nggak di TikTok itu ada satu folder tempat kita merepost account-account yang kita suka, eh, konten-konten yang kita suka? Tau, tau. Tadi ada yang bilang Raymond Chin bukan. Raymond Chin? Tapi Raymond itu nggak heksagonal kacamatanya. Iya, kacamatanya heksagonal. Iya. Atau tadi ada yang bilang Albertus Axel bukan. Benar. Itu. Oke. Gue malah nggak tau lagi Albertus Axel. Nanti gue cek ya. Albertus Axel ya. Gue tuh klik-klik gitu terus ke Instagram-nya dia. Dia tuh kayak apa ya direktur-direktur startup apa gitu. Oh iya, nanti gue coba cek deh. Oh iya. Bagus deh. Albertus Axel ya. Nice. Terus abis itu weekend lu ngapain lagi? Weekend, kerja ya gue. Hari Sabtu tuh gue yang MCDP. gue yang MC ada seorang ibu gembala ulang tahun 60 tahun. Bentar. Ibu gembala tuh arti kata sebenarnya atau Oh oke. Yaudah. Gue pikir Deg-degan ya? Berarti harus lo agak lebih lengkap. Ibu gembala gereja gitu. Ulang tahun 60. Iya. Ibu gembala gereja. Men kalau lo potong gerejanya jadi ibu gembala terus kayak gini berapa kilo, Nek? Nggak. Ibu gembala gereja dia ulang tahun gitu. Jadi gue yang MC dari kebaktian sampai pesta malem. sebenarnya festanya tuh cepat cuma gue lama di jalan karena macet. Eh, gue ingat gue mau cerita apa dari kemarin kawinan itu. Kemarin itu yang MC bukan dari kalangan kita, Bo. Oh. tapi dari kalangan planet lain. Bener. Seperti lagunya Sal Priyadi dikirim ke bumi untuk menemani aku. Dari Sanggar. Hah? Eli Kasim. Oh. Oh, adat yes? Yes. Yes. Terus gue amaze, Bo. Sama MC-nya. Sampai pingin tepuk tangan gue. Kenapa tuh? Itu MC bisa 4 bahasa. Oh my God. Tuturnya bagus. Nggak berbunga-bunga bertele-tele. Pronounciation-nya baik. Artikulasinya mantep. Dia bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia udah pasti lah ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Padang. Oh, wow. Dan bahasa Jawa. Elu. Wow. Elu. Terus gue gini. Jadi dia menguasai pernikahan tradisional Jawa dan Padang. Betul. Bo. That's what I call skill. Hebat. Bener nggak? Siapa nama MC-nya Yang? Nah. Bahasa Minang diralat. Katanya bukan bahasa Padang. Bahasa Minang. MC kayak gitu tuh kan nggak kayak kita ya yang dikit-dikit nyebut nama ya. Dia tuh bener-bener mulai nggak nyebut nama, Dave. Jadi nyebut namanya tuh sambil lalu karena memang yang dia angkat adalah si pengantannya. Sama inti dari acaranya. Ed dan Dave. Bagus. Bagus. siapa namanya? Again. Gue lupa. Laki-laki perempuan. Yang akat perempuan. Yang malem laki-laki. Gila. Karena gini. Kenapa tadi bahasa Jawanya keluar? Ibunya mempelai pria itu Jawa. Mamanya mempelai Mama papanya mempelai wanita tuh Minang. Papanya mempelai pria Minang. jadi ada Jawanya. Nah, terus dia bilang untuk menghormati ibu dari mempelai pria saya juga akan menyapa dalam bahasa Jawa. Anjir! Gue tepuk tangan! Gila! Keren, Bok! Dan dan tata bahasanya bagus. Lo tahu yang akat nikah? Yang akat nikah kan adatnya Minang ya? Itu kumpulan pantunnya ada kali seribu. Gak berhenti-berhenti itu pantun keluar terus tembak terus. Tapi gak pake yang cakep. Gak gitu. Karena emang-emang it's part of the adat. Bukan pantun yang lucu-lucuan. Bukan. Ih, gue sampe gini. Bagus banget nih. Bagus banget. Laking bagusnya sampe lo gak tau yang namanya ya? Iya. Nanti gue tanyain ya. Pokoknya dari Eli Kasim. Gue inget Eli Kasim ya. Ingat gue. Terus bajunya kemarin kebayanya itu namanya adalah Mas Galih. Wow. Bagus banget. Kebayanya penganten. Iya. Sama bajunya si mempelai laki. Lo tahu Galih? Enggak. Lo gak tau? Enggak. Tapi gue gue tuh gue mengiakan apa yang arah pembahasan lo. Bahwa Bo industri kreatif orang Indonesia itu mati satu tumbuh seribu itu tidak cukup menggambarkan betapa talentnya orang Indonesia terhadap industri kreatif. Yes. Yes. What I'm trying to say is Yes. Kalau masih ada orang yang berkomentar Yes. You know diskriminasi terhadap satu pilihan hidup orang gitu. Duri lunak lo yakin lo bisa hidup tanpa talenta orang-orang itu? Iya. Are you sure? Iya. Iya. Bener. Bener. Terus kemarin itu ada ada nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan itu disampaikan oleh Bapak Nasaruddin Umar. Ada yang bagus banget. Oh! Gue ingat tapi sebentar. Sebentar. Gue ambil teh dulu. gue pikir sebentar. Sebentar gue ambil catatan gue. Saking nasihat pernikahannya penting jadi lo catat. Jadi Bapak Nasaruddin Umar itu adalah imam besar Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu kayak katedral kayak keuskupan gitu jadi udah paling tingginya lah. Dia hadir. Kemarin dia bilang gini dalam pernikahan itu tidak hanya ada manisnya saja. Pasti juga ada pahitnya. tidak hanya sayang-sayangan tapi juga ada susahnya. Dia bilang gini berdamailah dengan susah kesedihan dan kesulitan terima mereka dengan baik karena disitu Tuhan sedang mendekat kepadamu. Pengen gelosor gue rasanya. Mangis kan? Iya. itu bener banget. Lu tuh kalau lagi sulit lu lagi kesusahan berdamailah dengan sakit. Karena disitu Tuhan sedang mendekat kepadamu. Ya Allah. Lu kayaknya pengen gegerungan di pojok gitu ya. Lu pengen gegelendotan gue langsung rasanya tapi kan gak mungkin ya. nanti pengen di kakinya gitu. Terus ya get this. Kan balik lagi ya si penghubung keluarga ini ya. Gue udah pernah denger gue juga ada satu penganten gue gue nge-mc'in pas dia pengajian. Nah yang memberikan nasihat pernikahan juga bapak yang sama dan dia memberikan Pak Nasruddin Umar. Betul. Dia memberikan nasihat itu juga dan gue aja ngedengerinnya itu juga gue nge-mc'in. Bentar. Template, Bo. Ya mungkin itu dia nasihat yang sangat krusial dan penting sehingga dia ulang untuk beberapa orang supaya nancep ke hati. Iya. Tapi itu bagus banget ya. Itu bagus banget loh. Dia bilang gitu bahwa pernikahan itu bukan hanya senang bukan hanya suka bukan hanya sayang terus-menerus tapi juga ada duka ada kesulitan ada sakit jangan ditinggalkan kamu peluk kamu dekati kamu terima karena disitulah Tuhan sedang mendekat kepadamu wah gila ketika lo lagi susah ketika lo lagi sedih itu tuh sebetulnya Tuhan lagi mendekat ke lo gitu ya saya. Iya. Maksud gue gini ya mungkin juga ada orang-orang gini afrek lah cuma kalau lo bisa pikirkan itu terus lo kayak gue lagi disayang nih sebenernya gue lagi diperhatiin banget nih sebenernya makanya kan memang kita tuh paling kusyuk berdoa kita gue maksudnya ya saya orang Manado saya kalau ngomong saya tuh kita makanya ada torang ya ya jadi kalau gue ngomong kita tuh gue gak generalisasi loh jadi jangan ntar lo gini kita lo kali gue enggak kita kita gue 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 paling merasa kusyuk berdoa tuh kalau emang lagi susah bener 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 karena emang bener seperti kata bapak tadi bilang gitu emang pas lagi susah tuh Tuhan emang lagi dekat iya iya bener banget dan si bapak ya mungkin karena karena tau gue banyak masalah kali ya nek ya atau emang dia emang dia kayak gitu terus kali kodam lo kodam-kodam masalah gitu sama si bapak si botak banyak masalah terus kan gue ngasih ngasih ini kan ngasih apa namanya souvenir titipan dari ibunya pengantin terus gue anterin gitu bapak terima kasih banyak bagus sekali bla 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 ini ada titipan dari mamanya putra gue bilang gitu oh iya terima kasih sekali dikasih keajudannya terus gue bilang bapak saya antar ke depan ya pak ya gak usah gak apa-apa saya antar aja tangan gue dipegang digandeng jadi dari pintu ballroom mulia sampai ke lobby gue gandengan tangan sama dia kayak anak pitik-pik terus gue gini eh kok nyaman ya kan itu tuh major loh buat iwet dia itu gak suka physical touch iya dia itu tidak suka physical touch dia tuh dirangkul aja tuh dia shrug digandeng sama bapak-bapak yang dia gak kenal terus gue kayak gue terima aja gitu gue pegang tangannya terus gue gandengan sama dia terus dia ngobrol gitu sepanjang jalan terus saking nyamannya begitu mobilnya datang bye pak iwet gak mau pisau terus gini dia dari pintu kiri gue masuk ke pintu kanan terus begitu dia duduk loh kok kamu lagi aku gak mau pisau dia dari pintu kiri lu begitu-begitu kanan panjang sekarang tangan kiri pegangnya tadi kan tangan kanan dari yang tadinya baik tiba-tiba gak gitu cara mainnya lagi dia gini ih gak mau pangkuk bagus ya tapi ya bagus banget ya bagus itu anget banget loh kemarin gue sampe kayak ya Allah bagus banget ada yang bilang gelai lu ih imam besar masjid istriqlal lu main-mainin ya ampun jangan terlalu serius ah dalam hidup yang lentuk MC-nya Faisal Aprilyadi iya iya tinggi gede iya tinggi gede Faisal bener ya itu kata yang komentar gue follow gue follow soalnya dia termasuk salah satu MC premium oh iya premium solar gak sih oh iya berdua dia ada satu lagi dewa ya kalau gak salah soalnya kan pemain MC juga itu-itu aja ya iya sih bener-bener bener-bener iya iya Faisal Aprilyadi ya bener ya iya tapi dia gak 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 banjir sebut nama gitu loh gue juga agak agak annoyed sih sama MC-MC yang terlalu sering nyebut nama atau menggunakan kata ganti orang ketiga dengan nama menurut aku agak cringe iya agak kayak iya gue tau lo mau branding tapi gak gitu cara mainnya gitu karena menurut Dave tuh cara paling halus untuk memperkenalkan nama Dave ke yang mendengarkan tuh masih banyak cara iawet ya itu kan pendapat Dave loh kalau pendapat iwat beda ya Dave boleh kan mengucapkan apa yang ada di pikiran Dave iwat kalau iwat sih menurut iwat iwat rasa rasanya iwat pikir ya kayaknya kalau iwat bilang tuh sebenarnya iwat rasa branding itu memang tidak seperti itu gue nanya lagi sama lo tadi kan penyebutan nama di panggung berlebihan terus mengganti kata nama apa kata ganti orang ketiga dengan nama gitu ya kalau yang tulis namanya di Qcard gimana menurut Dave mungkin Dave punya pandangan nah Dave ini kan juga MC laule ya yang berpendapat bahwa Qcard tuh harus clean gitu jadi Dave sih dari dulu gak pernah ya pajang nama Dave di Qcard tapi memang dari zaman sebelum digital Dave udah pajang barcode di Qcard jadi jadi kalau kalau sampai ada yang tertarik silahkan di scan aja di sini gitu ya jadi kalau mau donasi ya di scan aja gitu loh bener-bener bener-bener gue gak tau ya kan ya lu lebih jago lah branding gitu ya karena menurut gue ya iwet ya branding buat gue tuh gini if you are that good and you leave a strong impression pasti orang akan cari tau nama lo santai aja beb iya bener-bener Faisal siapa tadi namanya? April Yadi oh iya berdua dia satu lagi agak agak lebih berumur gitu terus goti jenggotan gitu Doni Sumar Said Mas Doni iya kali ya iya tuh penyiar boh dia sesepu senior oh bener Mas Doni ya? iya iya bener Mas Doni sama Fais berarti Faisal uh keluarga orang kaya ya yang MC WO-nya tempat pestanya yang ngasih nasihat udah gue tahan-tahan tuh dari tadi semuanya gak ada yang gak ada yang gak ada yang ecek-ecek ya itu gue tahan-tahan dari tadi ya udah gue tahan-tahan tahan tuh dari tadi songketnya mau dipeniti aja bingung takut rusak kan songket warisan leluhur songket mahal bukan soket tanah abang kan tahan-tahan dari tadi tuh wah kan iya dong pengantai emang pengantai sembarangan tuh tadi tuh bapak imam besar masjid itu yang bisa bisa speeches gitu ih kalau warga komplek gue kawin sama bapak itu gak akan mungkin bisa speech kali jadwalnya gak dapet beb dekornya dong tanya siapa siapa dekor suryo harus ada liasong keluarga untuk ngatur ini itu lu gue gini iya deh keluarganya keluarga siapa dulu susah diatur iya deh iya deh kalau gue kan ngensi keluarga yang biasa-biasa aja ya say gak segitunya ya say gue tantean gue biarin dia keluar semua lu tuh mau posisioningkan keluarga lu tuh siapa dia ngamuk dari tadi pada nanya mas Dave are you oke kenapa mukanya gitu terasa dia nahan diri semua anggota keluarga semua anggota keluarga nginep dibukain kamar sama yang-yang-yang-yang sepuh emang keluarga kita kalau kawin say dandannya dimana di bawah room gak kemarin juga dandannya di lantai 5 bukan di kamar iya gak apa-apa seneng kok aku tuh salah satu kenapa sebab gue main sama lu tuh karena lu datang dari keluarga kaya goblok bego gue nanya deh apa lu pernah gak nge MC di mulia ada nasi kapau gila ya gak gue nanya ini gue nanya beneran enak sekali soal nasi kapau nya emang ya bener kan itu kikilnya lembut banget yes ya gue tuh pertama kali nyicipin bahwa nasi kapau itu gue suka karena gue makan itu gila ya di mulia bubaran orang pesta ya maksud gue kanya itu merusak merusak standar nasi kapau gak sih jadinya dan di ruffles juga ada ruffles juga ada nasi kapau tapi gak tau aku belum pernah nyobain ya tapi yang di mulia punya best nasi kapau nya kacau sih menurut gue jadi kemarin si bufetnya diganti nasi kapau itu enggak nasi kapau nya nambah tapi takut kayak kayak orang kayak orang kelaperan walaupun gue tuh gak ngerti bedanya ya apa sih bedanya nasi biasa sama nasi kapau nasi kapau tuh nasi pake santan ya kuahnya siram semua oh sebenernya jenis nasinya sama aja sama 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 kalau gak salah sayurnya coba deh guys bantuin ceritanya bantuin deh kenapa bedanya nasi padang sama nasi kapau kalau gue gak salah kalau gue gak salah soalnya disiram oh beda di lauk sama sayur jadi nasinya sebenernya sama aja ya nasinya sama sayurnya kan pake si oh jenis gulainya beda terus si sayurnya itu biasanya kan cuman gulainangka Dave kalau ini tuh ada nangkanya ada kacang panjang ada kolnya segala gitu ya oh iya terus ada pake deneng belado terus terkasih ikan bilis gitu goreng aduh enak banget udah jadi lapar ya bok aduh kacau kacau udah kita sudahhi dulu pagi hari ini aku harus bersiap-siap udah 8.20 ya maaf besok lagi ya besok kita ngobrol lagi ya temen-temen ya selamat menikmati hari Senin jangan lupa senyum jangan lupa di charge energinya kalau lagi capung oke guys blessings lu kalau hosting aja manis banget pamitnya kalau gue yang hosting gak pake begitu ya iyalah orang gue mau rekam hehehe Terima kasih.